Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Gharian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Senin, tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan berpotensi mendapatkan keberuntungan Pada hari Senin, tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa teman-teman Capricorn? Di sini ada kartu Wheel of the Year Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten Oswald Memang teruntuk teman-teman Capricorn Di pas-pas awal Bulan Agustus tahun 2022 ini Kamu masih memiliki beberapa Tekanan-tekanan yang terjadi Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tapi ya apapun itu Kamu di sini tidak hancur Ketika memang ada masalah Dan memang kamu ketika ada masalah yang terjadi Kamu bisa bersabar Dan untuk saat ini memang Ada beberapa rencana yang baik ya Terkait dengan rezeki kamu Terkait dengan kepribadian kamu Dan juga akan ada kebahagiaan Yang memang bakal kamu dapatkan Kamu rasakan di bulan Agustus Tahun 2022 ini Tapi ya memang diawali dengan beberapa Pressure atau tekanan Yang kamu rasakan ya Di awal-awal bulan Agustus Tahun 2022 ini Jadi ya di hari Senin ini Ketika memang ada beberapa tekanan ya Harus semangat ya Dihadapi dan juga Diselesaikan dengan sebaik-baiknya Dan kemudian di keberuntungan yang berikutnya Terkait dengan posisi rezeki Terkait dengan posisi keuangan ya The Wheel of the Year Artinya memang ada beberapa Kelimpahan-kelimpahan rezeki yang luar biasa Yang akan didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn ya Jadi ya untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Saya rasa ini merupakan hal yang sangat baik Hal yang sangat luar biasa Ada banyak sekali Keajaiban-keajaiban Dan juga keberuntungan ya Yang bakal kamu terima Dan juga kamu dapatkan secara posisi Finansial kamu Dan memang kondisi keuangan kamu Di fase awal ya Di bulan Agustus ini Tepatnya di tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Ada rezeki yang baik Yang bakal kamu terima Dari berbagai arah Ada rezeki yang datang Dan juga di satu sisi Kamu juga sudah mempersiapkan Kemarin di akhir bulan Juli Kamu sudah mampu mempersiapkan Kondisi keuangan dengan baik Sehingga tinggal menjalin saja Apa yang memang terjadi Di awal bulan Agustus Tahun 2022 ini Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan ya Melatar belakangi Segala keberuntungan Yang bakal didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan berpotensi Mendapatkan keberuntungan Adalah teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Di sini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Wands ya Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di poin yang pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di poin pertama Secara posisi usaha Dan juga posisi pekerjaan Memang kamu di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Harus bisa lebih cermat ya Dan juga harus bisa lebih Berhati-hati Karena memang ada Beberapa pihak Ada beberapa orang Yang memang terkesan Mencari permasalahan ya Mencari gara-gara Dengan teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Jadi ya di tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Sagittarius Harus waspada Dengan beberapa Potensi perkara Dan juga permasalahan Yang memang terjadi Di dalam usaha Ataupun di dalam Posisi Pekerjaan kamu Dan memang Jika dalam kondisi usaha Dan juga pekerjaan Ada beberapa masalah Ya fokus saja Selesaikan masalah yang ada Tanpa harus memikirkan Hal-hal yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Karena apa? Kamu harus menjaga Kewarasan Kamu harus menjaga Kewarasan Yang ada di dalam diri kamu Untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi Dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Yang diakibatkan oleh Orang-orang Di sekitar usaha Ataupun pekerjaan kamu Tetapi ya di sisi yang lain Terlepas dengan adanya Beberapa perkara Dan juga masalah yang ada Teman-teman sakit harus Kamu juga mulai membangun Kepercayaan diri Yang luar biasa Artinya apa? Kamu memiliki pendirian Yang kuat ya Sehingga di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac sakit harus pun Kamu juga tidak mudah Terpengaruh ya Terkait dengan Beberapa hal yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan juga Ada keberuntungan Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Ada pendirian yang kuat juga Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Sehingga Tidak ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang dilakukan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac sakitarius Dan terakhir Secara hubungan asmara Ada pendirian yang kuat juga Yang nantinya Akan memberikan dampak yang baik Memberikan dampak yang positif Secara hubungan asmara kamu Sehingga apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac sakitarius Kamu berada Dalam situasi yang baik Kamu berada dalam Situasi yang cukup mampu Untuk menjaga Situasi yang tetap Baik-baik saja Di dalam hubungan Asmara kamu Dan ini merupakan Hal yang saya rasa Cukup positif Yang cukup beruntung ya Bagi teman-teman sakitarius Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan berpotensi Mendapatkan keberuntungan Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu S of Sword Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Pentacles Nah ini artinya apa Teruntuk teman-teman Virgo Ketika kamu pengen Mendapatkan kebahagiaan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Kamu harus Bisa berdiri Di atas kaki kamu sendiri Jangan sampai Kamu terlalu Ketergantungan Kepada orang lain Misalnya Kamu punya Saudara yang kaya Jangan terlalu Mengharap bantuannya Jika kamu dalam Kondisi yang mungkin Kondisinya kamu Kepepet secara Keuangan Jangan terlalu Mengemis Kepada saudara Kamu yang kaya Karena apa Kamu di sini Harus berjuang Sendirian Tanpa harus Melibatkan Siapapun Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Karena ya Apapun itu Ketika teman-teman Virgo Bisa berdiri Di atas kaki Kamu sendiri Maka saya yakin Di bulan Agustus Tahun 2022 ini Kamu akan bisa Mendapatkan Keberkahan-keberkahan Yang luar biasa Terutama di dalam Kondisi keuangan Kamu yang didasari Dari usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Karena apa Kamu ketika bisa Mandiri Itu jauh lebih puas Jauh lebih bangga Atas hasil Yang kamu dapatkan Nah maka dari itu Untuk mendapatkan Kebahagiaan Di hari pertama Atau tanggal 1 Agustus Tahun 2022 2022 ini Jangan terlalu Berharap Kepada orang lain Sekalipun itu Kepada saudara Kamu sendiri Dan pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Memang di dalam Posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Di sini kamu juga Saya mohon Jangan terlalu Berharap Kepada orang lain Karena ya Biar bagaimanapun Dalam usaha Dalam pekerjaan Yang nantinya Bisa menyelamatkan Kamu Dari masalah Yang terjadi Yaitu adalah Dari kamu sendiri Jadi ya Dalam usaha Dalam pekerjaan Jangan ada Terlalu berharap Kepada orang lain Dan kemudian Di sisi yang lain Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini saya Sampaikan dalam Hal rejeki Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Masih ada Rejeki-rejeki yang baik Ada rejeki-rejeki yang cukup lancar Yang akan dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Meskipun dalam kondisi Hubungan asmara Mungkin tidak terlalu baik Tetapi ini tidak Menghambat ya Kebaikan dan juga Keberuntungan Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Virgo Pada hari Senin Tanggal 1 Juli Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang keempat Yang akan mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Adalah teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa Teman-teman Cancer Di sini ada kartu Six of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Justice Di poin yang pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Memang di dalam Kondisi keuangan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Ada situasi-situasi Yang cukup baik Ada situasi-situasi Yang cukup lancar Yang didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Sehingga Batu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu akan mendapatkan Keberuntungan Secara kondisi keuangan Tetapi Di fase awal Tepatnya di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2021 2022 Mohon maaf Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus Mampu ya Untuk menjaga Keseimbangan Di dalam posisi Finansial Kamu Kenapa Di tanggal 1 Agustus 2022 ini Ada beberapa Gejolak pengeluaran Yang bakal terjadi Nah oleh Nah oleh karena itu Teruntuk teman-teman Cancer Sangat penting sekali Untuk menjaga Keseimbangan Keseimbangan Yang ada Di dalam posisi Finansial Kamu Jadi ya Ada keberuntungan Secara keuangan Tetapi harus dijaga Keseimbangan Yang ada Di dalam kondisi Keuangan Kamu Dan ini Kemampuan Problem solving Yang baik Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Walaupun Di dalam posisi Usaha Di dalam posisi Pekerjaan Ada beberapa Perkara Dan juga Permasalahan Yang terjadi Teman-teman Cancer Selalu tenang Dan juga Selalu mampu Untuk menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Hal-hal yang baik Yang memang terjadi Di dalam posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan kemudian Di keberuntungan Yang terakhir Setidaknya Secara kondisi Perasaan Teruntuk teman-teman Cancer Di fase awal Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada Dalam kondisi Yang saya rasa Cukup baik Dan juga Dalam kondisi Yang cukup terkendali Terkait dengan Posisi emosi Kamu Jadi ya Meskipun ada Beberapa hal Yang memancing Terjadinya emosi Tetapi Kamu tidak terlalu Berlebihan Di dalam meluapkan Emosi yang ada Di dalam diri Kamu Jadi ya Dari tiga alasan Inilah yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang akan Didapatkan Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Zodiac yang kelima Mohon maaf Salah lagi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Nah Kenapa teman-teman Peace Chest Disini ada kartu Queen of Cup Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Disini ada kartu Ace of Wands Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Di poin yang pertama Memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Keadaannya Di hari Senin ini Kamu dipaksa oleh Usia yang terus bertambah Dituntut oleh Keadaan yang seperti ini Yang masih ada Beberapa perkara Dan juga Permasalahan yang terjadi Tetapi apapun itu Kamu disini harus bertahan Karena kamu harus Bertanggung jawab Terkait dengan Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Di satu sisi Di satu sisi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Kau memang masih Akan menghadapi Beberapa perkara Dan juga Masalah yang terjadi Tetapi apapun itu Kamu harus sehat-sehat Karena semakin banyak Di bulan Agustus Tahun 2022 ini Perkara yang harus Diurusin Dan juga diselesaikan Nah oleh karena itu Jaga kesehatan kamu Dan juga harus memiliki Pendirian yang kuat Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Kenapa? Di hari Senin ini Ada tiga potensi masalah Yang terjadi Tetapi ada juga Potensi keberuntungan Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Di poin yang pertama Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Memang ada beberapa Masalah-masalah Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Tetapi ada keberuntungan Dimana kamu cukup tenang Dan juga kamu cukup mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan kemudian yang kedua Secara kondisi keuangan Memang ya cukup pusing ya Dengan adanya kewajiban Dan juga tanggung jawab Secara kondisi finansial Yang bayar hutang Bayar cicilan Dan segala macam Sudah cukup membuat Mumut ya Tetapi ada keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Ada pintu rezeki yang terbuka Yang dimana Ketika kamu bisa masuk Ke dalam pintu rezeki tersebut Kamu akan mendapatkan Pemasukan-pemasukan Yang baik Yang setidaknya Bisa mencukupi Kebutuhan kamu hari ini Dan juga bisa Membantu kamu Untuk mencicil Ataupun melunasi Beberapa hutang Ataupun pinjaman Yang ada di dalam Posisi finansial kamu Jadi kamu cukup beruntung Secara kondisi keuangan Di hari Kamis ini Ada rezeki yang baik Yang bakal Kamu dapatkan Dan yang ketiga Secara kondisi Posisi emosi Walaupun memang ada Beberapa emosi-emosi Yang berlebihan Tetapi luar biasanya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Kamu mampu Untuk menetralisir Dan juga menahan Emosi yang ada Sehingga Di sini kamu bisa Queen of Cup Yang merasakan ketenangan Di dalam kehidupan kamu Jadi ya dari Poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan Akan melatar belakangi Segala bentuk Kebaikan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Peace Chest Terlepas dari Gejolak masalah Yang memang belum Terselesaikan Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa Keberuntungan Teman-teman Leo Di sini ada kartu Four of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Cup Ya artinya apa Keberuntungan yang pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu di sini Akan lepas ya Dari beberapa Kerumitan-kerumitan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Ketika di bulan Juli Yang lalu Teman-teman Leo Selalu berkutat ya Dengan kerumitan Dan juga kesulitan-kesulitan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam Beberapa hal yang lainnya Tetapi pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu sudah mulai mampu Kamu sudah mulai bisa Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa situasi-situasi Yang ada Di dalam kehidupan kamu Jadi ada potensi Kamu lepas dari Kerumitan Dan juga kamu mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Secara posisi materi Secara posisi finansial Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu berada Dalam situasi Yang saya rasa Kamu cukup mampu Kamu cukup bisa Untuk bisa memaksimalkan Potensi-potensi yang baik Yang ada Di dalam keadaan Keuangan kamu Jadi ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang Bakal mendekat Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus bersyukur Terkait dengan Beberapa hal yang baik Yang ada Di dalam Keuangan kamu Dan terakhir Secara posisi hubungan Asmara Setidaknya Teman-teman Leo Cukup beruntung Mampu menjaga Hubungan asmara Yang baik Di dalam hubungan Asmara kamu Dan ketika ada masalah Kamu cukup dewasa Untuk menyikapi Masalah yang ada Di dalam asmara kamu Dan dari alasan inilah Yang mendasari Keberuntungan Teman-teman Leo Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 ini Dan inilah Gambaran 6 Zodiac Yang berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus 2022 ini Resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja Ini relate Cocok dengan teman-teman sekalian Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman semuanya Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Juhadidiningrat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 加 tulisi Jayaко Jaya 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 Terima kasih.